Pembesar kita ke informasi lain, sejumlah koper milik calon jemaah haji diberi penanda unik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Penanda haji seperti boneka hingga sandal jepit ditempel sebagai tanda khusus agar koper mudah dicari dan tidak tertukar. Koper calon jemaah haji ini diberi penanda unik. Para calon jemaah haji menandakan koper hajinya dengan berbagai barang milik, mulai dari sandal jepit, boneka, kain, hingga tutup galon. Beda-beda tersebut sengaja ditempel sebagai tanda khusus agar koper mudah dicari dan tidak tertukar dengan jemaah lain. Usai digumpulkan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Jawa Timur, satu persatu koper diverifikasi atau dicek kelengkapannya. Jika semua kelengkapan mulai dari ID card hingga berat maksimal koper 20 kg sudah terpenuhi, koper calon jemaah haji akan langsung dibawa ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Nah itu adalah tanda penanda yang unik. Jadi terserah kita, yang penting dari jauh kita sudah tahu, oh itu koper kita. Jadi kita lebih mudah, identifikasi juga. Khususnya kloter 18 dan 19, pengumpulan koper, khusus untuk jemaah 18 dan 19. Sementara untuk jemaah haji kloter 24, itu kloter kopernya besok hari Kamis. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang berangkat tahun 2023, yaitu sebanyak 1.217 orang. Mereka terbagi menjadi 3 kloter yang diberangkatkan melalui embarkasi Bandara Juanda, Surabaya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AI News, Maworkan.